Kementerian Pertanian melalui Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dijen PKH menyalurkan 1.430 ekor sapi indukan impor ke Sumatera. Kebijakan penambahan indukan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah guna mempercepat peningkatan populasi sapi di dalam negeri. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Iketut Diarmita, mengatakan pengadaan sapi indukan impor dari Australia untuk wilayah Sumatera itu dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Kementan. Pengiriman sapi impor tersebut rencananya akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, telah didetangkan sebanyak 840 ekor sapi indukan pada 4 Desember 2018 melalui pelabuhan panjang. Sementara sisanya akan segera datang. Diarmita menambahkan, sapi-sapi ini akan didistribusikan ke 50 kelompok peternak dan 10 UPTD yang tersebar di 10 provinsi di wilayah Sumatera. Sebelumnya, Kementan telah merealisasikan penyeluruhan bantuan sapi Brahman Cross sebanyak 1.225 ekor, ke 80 kelompok peternak, dan 2 UPTD yang berada di 35 kabupaten dan 5 provinsi. Ya, untuk kehidupan banyaknya sebanyak 6.000 ekor. Nah, untuk Sumatera, kita dikandatang itu sepikiran teribu bakal di 20. Dan sekarang datang itu sebaru yang kita lihat tadi 840. Tapi sudah ada setis. Tadinya siapa total disakit, sudah ada mati, dikandatang, dikasih setis-setis 2 ekor. Jadi, totalnya 850. Sementara itu, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Sugiono mengatakan, penerimaan bantuan sapi indukan impor ini merupakan kelompok ternak dan UPTD yang telah terseleksi berdasarkan hasil verifikasi calon-perima calon lokasi yang dilakukan oleh tim dari BPTUHPT, Sembawa, dan Dinas Peternakan Provinsi dan Kabupaten Kota. Verifikasi leluhkan mencakup kemampuan pemeliharaan, ketersediaan pangan, sarana, dan prasarana yang tersedia. Karena kan kalau sapi PO kita sudah paham, benar, tapi kalau sapi BX baru ini. Alhamdulillah, tapi kita sudah di, atau sudah di Dina gitu, dari Sembara ini ke Jendina. Sudah begitu, kita paham. Sugiono menjelaskan, untuk memastikan dan menjamin sapi-sapi yang datang sehat, timnya sebelumnya juga telah meninjau langsung kedatangan sapi di Pelabuhan Panjang, Lampung. Selain itu, sapi indukan yang dikirim ini juga telah menuhi persyaratan kesehatan hewan dan protokol karantina. Roy Triono, Berita 1, Bandar Lampung. Terima kasih. Terima kasih.